1, 2, 3, semangat pagi Surahku yang kasih Tuhan, renungan pagi kita pada hari ini berjudul Jangan menjamah, jangan mencicipi Ayat renungannya diambil dari Amsal 3 ayat 7 dan 8 Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu 1, 2, 3, minimal ada 3 hal yang luar biasa yang bisa kita dapatkan pagi ini Yang pertama, Ibu Surahku yang kasih Tuhan, ketika kita membaca renungan pagi Kita mendapatkan bahwa Ibu memiliki tugas yang sangat luar biasa Di dalam membentuk kebiasaan daripada anak-anaknya Di dalam membentuk selera yang baik dari anak-anaknya Seorang Ibu harus mendidik dan mengajar anak-anaknya Untuk menyukai makanan-makanan yang sehat Surahku yang kasih Tuhan, ini adalah tanggung jawab kita orang tua Seorang Ibu harus merasakan beban untuk membentuk tabiat anak-anaknya Bahkan di dalam mengendalikan seleranya Sehingga ia boleh memiliki selera makan yang sehat Yang kedua, tubuh Surahku yang kasih Tuhan, kembali diingatkan kepada kita semua Bahwa keseimbangan antara kemampuan mental dan moral Sangat bergantung pada kondisi tubuh kita Oleh sebab itu kita harus benar-benar menjaga selera makan kita Jam makan kita Apa yang kita makan Kita harus benar-benar pilih Karena kondisi tubuh kita ini Sangat berhubungan Sangat tidak bisa dilepaskan Dengan kemampuan berpikir kita Kemampuan mental kita Kemampuan moral kita Oleh sebab itu kita harus menjaga selera makan kita Makanan-makanan yang kita pilih adalah makanan yang sehat Yang ketiga Hindari Surahku yang kasih Tuhan Kita diminta untuk menghindari apa saja Yang kita baca dalam rendungan pagi kita Kalau saudara sudah membacanya Saudara akan mengetahui Bahwa kita diminta untuk menghindari bahan-bahan perangsang Kita diminta untuk menghindari teh, kopi, tembakau Bahkan minuman keras Jangan mencicipinya Jangan menjamahnya Itulah yang dituliskan oleh rendungan pagi kita Satu, dua, tiga Pagi ini diingatkan kepada kita semua Ibu-ibu Kita semua juga orang tua tentunya Mari kita mengendalikan Napsu makan daripada anak-anak kita Kita mengajarkan mereka untuk memilih makanan-makanan yang sehat Yang kedua Ingatlah Tubuh ini sangat berhubungan dengan kemampuan berpikir kita Kemampuan mengambil keputusan Oleh sebab itu Pilihlah makanan-makanan yang sehat Hindari Tembakau Kopi Teh Minuman berakohol Ataupun bahan-bahan perangsang yang lainnya Selamat pagi Semangat pagi Tuhan memberkati Saya dan saudara Melalui pola makan kita Terima kasih telah menonton!